Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman Bapak Iksan Maulana Eskom MTI saya Ahmad Dasuki mahasiswa Universitas Yati Madani dengan NIM 23050945 saya akan menyampaikan materi tentang dasar pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang kuat dan populer untuk pengembangan web dengan mempelajari PHP Anda dapat membangun situs web dinamis dan interaktif mari kita bahas konsep dasar sintak dan logika pemrograman PHP konsep dasar dan pengantar disini ada empat yang pertama ada variable dan tipe data variable adalah tempat penyimpanan data dalam program tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan seperti teks, angka, atau wallet yang kedua ada fungsi fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu seperti menampilkan teks atau melakukan perhitungan yang ketiga ada struktur kontrol struktur kontrol membantu program membuat keputusan berdasarkan kondisi seperti id, else, dan suite yang keempat ada logika pemrograman logika pemrograman memungkinkan program berpikir dan membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu seperti memeriksa apakah suatu nilai benar atau salah kedua disini ada struktur data sintak dasar disini ada tiga pertama contoh kode PHP diupdate oleh tanda kode dalam teks PHP akan dijalankan oleh server yang kedua ada sintaks PHP menggunakan sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman lainnya sintak dasar mencakup pernyataan, variable, dan fungsi nah ini ada contoh berikut adalah contoh dasar menampakkan teks hello word di layar kita langsung rasa biskod nah disini ini contoh hello word nah hello word contohnya disini ada ini PHP echo hello word dan menjelaskan pada kode tersebut kita menggunakan teks pembuka PHP yang memberi tahu server untuk memproses kode PHP yang ada di dalamnya dalam teks tersebut kita menggunakan fungsi echo untuk mencetak atau menampilkan output ke layar fungsi echo berfungsi untuk menampilkan teks yang kita tentukan dalam hal ini adalah teks hello word setelah itu kode PHP diakhiri dengan teks penutup yang menunjukkan bahwa instruksi PHP telah selesai meskipun tidak selalu diperlukan teks penutup ini digunakan jika ada kode lain yang perlu ditulis setelahnya saat kode dijalankan output yang akan ditampilkan di browse adalah teks hello word ini adalah contoh sederhana dari penggunaan PHP untuk menampilkan informasi kepada pengguna yang ketiga ada logika pemrograman dasar disini ada tiga nomor yang ke satu perbandingan operator perbandingan seperti lebih besar dari dan lebih kurang eh lebih kecil dari sama dengan digunakan untuk membandingkan nilai yang kedua ada kondisi setelah kontrol else mempulasi dan menjalankan blok kode yang sesuai disini ada contoh berikut adalah contoh memeriksa apakah angka positif atau maaf berikut adalah contoh memeriksa apakah angka positif negatif nah kita langsung ke fix code lagi nah ini contoh fix code yang bentuk if else php ya dan menjelaskan tentang program ini bertujuan untuk menentukan apakah sebuah angka bersifat positif atau negatif pertama sebuah angka disimpan dari variable program kemudian memeriksa nilai angka tersebut menggunakan logika kondisional jika angka lebih besar dari 0 program akan menampilkan pesan bahwa angka tersebut adalah positif namun jika tidak memenuhi kondisi tersebut program akan menyimpulkan bahwa angka tersebut adalah negatif dan menampilkan pesan yang sesuai dalam kasus ini angka yang diperiksa adalah min 5 sehingga program akan menggulasi angka tersebut sebagai negatif kita lanjut ke materi nah disini ada empat program dan input pengguna from elemen html untuk mengumpulkan data pengguna seperti nama email atau pesan kedua ada input elemen from yang mengungkinkan pengguna memasuki data seperti kotak text kotak centang dalam tombol radio disini ada yang ketiga ada submit tombol yang mengirikan data from ke service untuk diproses oleh skrip php yang keempat sdl post variable super global php yang digunakan untuk mengakses data yang dikirim dari from yang kelima yang kelima struktur kontrol if else dan switch disini ada tiga yang pertama ada if menjalankan block kode jika kondisi benar else menjalankan block kode jika kondisi if salah dan ada yang ketiga ada switch memberikan pilihan untuk mengekusi kode berdasarkan nilai variable tertentu disini ada contoh switch juga contoh switch disini keterangannya adalah pada program ini kita memiliki variable hari yang berisi angka yang memakai hari dalam seminggu nilai variable ini akan dibandingkan dengan beberapa nilai yang telah menentukan menggunakan struktur kontrol switch struktur switch digunakan untuk memeriksa berapa kondisi program ini memeriksa nilai dari hari dan jika nilai tersebut cocok dengan salah satu dari case yang ada maka blok kode yang sesuai dengan case tersebut akan di ekskusi jika nilai dari hari adalah 4 maka program akan mencocokkan angka tersebut dengan case 4 pada case 4 program akan menampilkan teks kami setelah menampilkan teks tersebut penyataan break digunakan untuk menghentikan ekskusi lebih lanjut dari suite jika nilai dari hari tidak cocok dengan salah satu nilai case yang ada misalnya jika nilai tersebut lebih besar dari 7 atau negatif maka blok kode yang ada di dalam bagian default akan dijalankan yang akan menampilkan pesan hari tidak valid contoh jika nilai hari adalah 4 maka program ini akan menampilkan kamis karena angka 4 cocok dengan case 4 jika nilai hari diubah menjadi angka lain yang tidak ada dalam kasus yang ditentukan misalnya 10 maka program akan menampilkan hari tidak valid karena angka tersebut tidak ada dalam rentang 1 hingga 7 secara keseluruhan kode ini menunjukkan bagaimana menggunakan suite untuk memilih dan menampilkan nilai berdasarkan kondisi yang berbeda kita lanjut ke materi 6 perulangan dalam pengolahan data ada 3 disini pertama ada 4 melakukan pengolahan sejumlah kali yang ditentukan yang kedua ada will melakukan perulangan selama kondisi benar ada for melakukan pengulangan untuk setiap elemen dalam array nah materi sudah disini ada penutup melalui panduan ini anda telah mempelajari dasar-dasar pemrograman PHP latih dan bereksperimen dengan kode-kode PHP akan membantu anda menguasai bahasa ini semoga bermanfaat sekian terima kasih mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan kemataran materi dasar-dasar pemrograman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh